Tim Da'wah Hijab Alilah bersama dengan Ketua Yoong Aji, juga sama-sama teman-teman Yoong Aji ada di Turki sedang perjalanan dari Bursa ke Edirne dan saya hari ini terus terang sangat terusik sekali sangat terusik sekali dengan sebuah video yang mampir ke HP saya dan video ini bercerita tentang judulnya, gak tau saya judulnya apa tapi judulnya begini aku tak tau syariat Islam, jadi sebenarnya kalau menanggapi hal ini teman-teman sekalian kalau andaikan ada orang tidak tau tentang syariat Islam, maka seyokianya mereka belajar selayaknya mereka belajar, seharusnya mereka belajar dan mengkaji Islam sehingga mereka tidak berbicara tanpa arti, mereka tidak berpuisi tanpa makna sebab kenapa? sebab ini hanya akan merusak daripada orang itu sendiri karena kalau ada orang-orang yang berbicara tanpa arti, orang berbicara tanpa tau maknanya orang berbicara tanpa tau ilmunya, maka biasanya berujung pada penyesalan dan berujung pada kesalahan dan tidak ada yang bisa diambil daripada hal-hal seperti itu misal ketika dibandingkan antara jadar dengan konde, ini adalah satu hal yang sangat menggelikan menurut saya kenapa? karena menandakan bahwa ya betul-betul dia tidak paham tentang syariat Islam nah kemudian, apalagi kemudian menyampaikan bahwa azan itu kemudian dibandingkan dengan kidung ibu-ibu gitu ya nah Masya Allah, azan itu adalah panggilan sholat sebagaimana kemudian kita ketahui, azan itu berkalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar ini adalah kalimat pertama di dalam azan yang justru kemudian dituduh sebagai sesuatu yang tidak lebih merduh tadi nah, ada sesuatu yang dilupakan bahwa Indonesia itu justru merdekat dengan suara takbir yaitu adalah Allahu Akbar yang justru itu diulangi enam kali dalam satu azan dan satu hari, azan lima kali berkumandang mengajak manusia haya ala sholat, haya ala falah marilah kita menuju kepada, menyembah pada Allah dengan sholat dan marilah kita menuju kepada kemenangan artinya apa? kemenangan itu berasal daripada ketika seseorang itu taat pada Allah SWT dan karena itulah pendiri-pendiri negeri kita itu menyatakan dalam pembukaannya memulakan dengan kalimat apa? sebelum segala sesuatu dimulakan dengan atas rahmat Allah yang maha kuasa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa ini menandakan, ini bahwa Islam menjadi dasar daripada Indonesia Islam menjadi ruh daripada Indonesia Islam menjadi nyawa daripada Indonesia ini yang perlu kita sampaikan jadi kalau tidak tahu tentang syariat tolong jangan banyak ngomong tentang syariat kenapa? mempermalukan diri sendiri membuat orang-orang menjadi ragu dan curiga jadi inilah kemudian tentang masalah syariat permasalahan kemudian cadar permasalahan kemudian azan dibandingkan dengan ke Indonesia ini yang paling penting teman-teman sekalian yang harus saya kasih tau pada teman-teman sekalian adalah ini yang paling penting dalam posting saya pada hari ini pada live saya pada hari ini adalah yang paling penting adalah saya sudah sampaikan ada narasi ada narasi yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang orangnya itu-itu saja biasanya adalah orang-orang yang pro pada penista agama dan pro pada perpu, pro pada sekulerisasi di Indonesia mereka senantiasa menggaungkan satu narasi yang sama yaitu membenturkan antara Indonesia dan Islam seolah-olah ketika anda menjadi seorang Muslim, anda tidak boleh menjadi seorang Indonesia ketika anda menjadi seorang Indonesia, lantas anda tidak boleh menjadi seorang Muslim jadi anda harus memilih salah satu ini yang digaungkan terus-menerus narasi-narasi seperti ini yang sangat-sangat berbahaya kenapa? karena mereka mencoba untuk memisahkan antara Indonesia dan Islam lah bagaimana bisa dibisahkan antara Indonesia dan Islam? lah Nusantara itu menjadi kemudian ketika dijajah oleh penjajah itu dimerdekakan karena ada semangat Islam karena mereka mengambil Islam sebagai ruh mereka maka mereka berjuang, bukan karena apapun tapi karena Allah SWT memerintahkan kepada mereka maka tidak bisa dibisahkan antara Indonesia dan Islam memisahkan antara Indonesia dan Islam ini berarti adalah sebuah kelakuan ahistoris kelakuan yang sangat tidak pantas sekali tapi ada narasi yang selalu digaung-gaungkan misal contoh, kalau anda mau beragam berarti anda tidak boleh kemudian menerapkan aturan Allah kalau anda mau berhukum dengan aturan-aturan Al-Quran anda pro pada syariat, anda pro pada khilafah lantas anda tidak Indonesia, anda tidak NKRI ini adalah narasi yang sangat berbahaya yang senantiasa mereka ulang-ulang termasuk pada puisi yang baru saja kemudian datang ke handphone saya itu ini narasi yang sangat berbahaya narasi yang selalu mereka ulang-ulang dan teman-teman harus tahu bahwa ini adalah proses untuk membenturkan antara keindonesiaan dan Islam tapi perlu saya sampaikan teman-teman sekalian andaikan pun teman-teman tidak berkonde andaikan pun teman-teman tidak tahu tentang konde tidak bisa berkidung sama sekali kayak saya saya itu bedain antara not, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, wa tidak pernah bisa sampai sekarang tapi tidak bisa berkidung, tidak bisa berkonde itu tidak akan menyebabkan anda punya masalah di dunia dan akhirat insya Allah tapi kalau anda tidak tahu tentang syariat Islam maka anda bermasalah lah kenapa? bagaimana anda bisa taat kalau anda tidak tahu tentang syariat Islam? kalau anda tidak mau tahu tentang syariat Islam bagaimana anda bisa taat? ini bermasalah luar biasa dan perlu kita sampaikan bahwa Islam itu ada sebelum Indonesia Islam itu ada sebelum kemudian adanya segala sesuatu yang kita kenal Islam berasal daripada Allah SWT zat yang tidak berawal dan zat yang tidak akan berakhir oleh karena itu bagi orang-orang yang mengerti tentang syariat Islam bahwa Islam adalah segala-galanya Allah dan Rasul lebih penting daripada segala-galanya karena itu kalau anda tahu syariat Islam buk yao nanya buk yao kemudian mengundang orang menjelaskan tentang apa syariat Islam itu agar kemudian tidak berbicara tanpa arti tanpa bukti tanpa makna dan membuat orang kemudian jadi bertanya-tanya dan saya mempertanyakan sebenarnya anda ini siapa? membuat kemudian video seperti tadi lah kenapa? karena setahu saya yang sangat takut dengan Islam yang sangat takut dengan azan yang sangat takut dengan cadar tidak lebih daripada para penjajah nah kemudian kita bertanya sebenarnya siapa sebenarnya anda ini? nah inilah kemudian sedikit pendidikan bagi kita semuanya artinya adalah apa? tolong hormati syariat Islam hormati aturan-aturan Allah sesungguhnya kita semuanya adalah mayid sebelum Allah dan memberikan kita Islam sesungguhnya kita semuanya adalah tidak ada harganya sebelum Allah memberikan kepada kita agama yang benar ini ya ayuhaladzina ya ayuhaladzina manustajibu lillahi walirasuli idha da'akum nima yuhyikum wahai orang-orang yang beriman maka penuhilah suruhan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasul menyuruh kalian kepada apa yang menghidupkan kalian apa yang menghidupkan kita? yang menghidupkan kita adalah Islam yang menghidupkan kita adalah agama ini ini yang membuat kita berbeda dengan mayid ini yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang sudah mati bahkan mayid pun lebih mulia daripada orang-orang yang mereka tidak menerapkan syariat sebab mayid mereka tidak bisa mengumpulkan pahala mereka tidak bisa mengumpulkan dosa tapi orang-orang yang tidak tahu syariat mereka terus-menerus mengumpulkan dosa apalagi ketika mereka menyebarkan pemahaman pemahaman mereka yang salah menyebarkan pemahaman-pemahaman mereka yang buruk maka ini menjadi sebuah presiden buruk dosa jariah kalau lah bisa insyaallah saya dan tim kalau sudah sampai nanti di tempat kita lagi dalam perjalanan ini insyaallah kalau kita sudah sampai di tempat insyaallah kita akan buat satu video yang menerangkan tentang yang membantah tentang anggapan-anggapan seperti ini dan kita akan menyampaikan seharusnya seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Indonesia, muslim Indonesia salam dari kami tim Yungaji dan juga dari tim dakwah hijab alilah dan dari saya, nantikan videonya insyaallah mudah-mudahan kita dimudahkan dan diberikan rezeki oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh